Intro Pokoknya jangan sampai hari ini rusak oleh pikiran masa lalu Tapi hari ini harus jadi kebaikan gara-gara masa lalu Kebaikan itu datang dari keridoan Allah dan kecintaan Allah Ridonya Allah datang kalau kita ridho Cintanya Allah datang diantaranya kita toba Bagaimana yang akan datang? Yang akan datang belum tentu ada Belum tentu panjang umur kita Ya tapi masalahnya apa? Saya dengar katanya nanti akan ada perang dunia ketiga Bagaimana kalau Amerika pulang dengan Rusia? Bagaimana kalau nanti saya ketembak ya matilah ya Ribet-ribet amat Harga tanah sekarang naik terus Makin mahal Saya enggak bisa beli rumah ya enggak apa-apa Ngontrak aja Justru itu kontrakan juga mahal ya enggak usah Ngontrak lah ya Ngalir saja hadirin Yang akan datang itu belum tentu ada umur Dan yang kedua yang akan datang itu gaib Kita tidak tahu Ini ayah pulang dari sini rencananya pulang ke Bandung Demi Allah tidak tahu apa yang bakal terjadi di jalan Tapi Allah maha tahu Apa yang akan datang itu Allah maha tahu Dan sepenuhnya ada dalam genggaman Allah Tidak akan terjadi apapun Illa biiznillah Kecuali dengan izin Allah Orang mau janji apapun ke kita Enggak akan kejadian Kalau Allah tidak izinkan Orang ngancam Semua jin dan manusia ngancam Mau mencelakakan kita Enggak celaka tanpa izin Allah Kita itu milik Allah Lahir batin kita ini dalam genggaman Allah Enggak bisa luka tanpa izin Allah Enggak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah Kita enggak bisa mati Kecuali dengan izin pemiliknya Maka jangan takut dengan apa yang belum terjadi Kalau kita cemas, kita takut Kita tawakal ke Allah Barang siapa yang tawakal ke Allah Allah cukupi Allah sudah tahu Keperluan kita Keinginan kita Allah sudah tahu Apa yang terbaik bagi kita Kalau kita tawakal Innallaha yuhibbul mutawakilin Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal Jelas Jadi yang akan datang itu Pasrahkan ke Allah Sambil sempurnakan ihtiya Naik mobil Saya tidak tahu nanti Pasang safety belt Doa Bismillahir Tawakal tu'allah La hawla wa la quwata illa billah Sepanjang jalan usahakan zikir Sudah Kalau perlu sedekah duluan Nanti gimana ak Kalau terjadi Ya terserah Allah Kita kan hamba Allah Mau diapain aja oleh Allah Gak apa-apa Allah itu maha baik Maha pengasih Maha penyayang Gak pernah berbuat zolin Kita mau diapain aja oleh Allah Suka-suka Allah Enak kan Eh enak tidak Sebetulnya saya tidak boleh ngarep-ngarep jawabannya Bikin jengkel Nah Jadi yang belum terjadi itu Pasrahkan ke Allah Sambil sempurnakan ihtiya kita Perencanaan yang bagus Prepare yang bagus Tapi Yakin yang bisa memberikan terbaik adalah Allah Gak usah takut Mau cocok gak cocok dengan keinginan kita Gak ada masalah Gimana ak Kalau ternyata Allah memberikan yang tidak cocok Dibuat ridho hati kita Pedihnya hati itu bukan kejadiannya Gak nerimanya yang pedih Ingat cerita yang lalu Ada yang mau nikah Dua pasang Ini udah siap Ini udah siap Udah sewa Udah undangan Dua-duanya batal Yang satu depresi Ngebentur-bentur keningnya ke tembok Menjerit-jerit histeris Bapaknya marah Dendam Yang ini Sujud syukur Bapak dan ibunya juga tenang Tidak ada marah Kenapa Ini sama-sama mau nikah Sama-sama batal Karena yang ini Istiqoroh ke Allah Dan selama menjalani Menjelang pernikahan Tidak pacaran Tidak melakukan perbuatan yang dilarang Dan ketika batal Sujud syukur Berarti ini Allah mengabulkan Tapi kenapa Allah kok tidak membatalkan sebelumnya Ini malah udah undangan Ya pasti disini ada hikmahnya Ngerejekiin Tukang undangan Ngerejekiin catering Gimana disini ada pahalanya Disini ada penggugur dosa Kita malu dong oleh orang Gak usah malu Tinggal bikin aja Surat Pembatalan maaf Kodarullah Allah punya rencana yang lebih baik Tidak jadi pernikahan besok Semoga ada hikmahnya Dan mohon doa Gak ada malu Kenapa malu sama orang Ini takdir terbaik dari Allah Yang ini ngebentur-benturin ke tembok Marah-marah Dan tetap tidak jodoh Mau apa Kenapa bisa begini Karena tidak tahu akal Mungkin pedih ini Karena dosa sebelum nikahnya Banyak yang dilakukan Sehingga tebusannya kepehitan Seperti itu Udahlah Jangan takut dengan yang belum terjadi Ada yang belum menikah ini Saya gak nanya siapa-siapanya Ting sabar ya Belum ada Itu masalahnya Ibu saya Ibu suka nanya Kapan kamu nikah? Bilang aja begini Ibu Ibu selalu nanya Saya nikah Ibu ingin saya nikah kan? Iya nak Ibu udah nikah Ingin saya nikah Apalagi saya Belum sama suka Boleh ngomong gitu Jelek Ibu doakan aja Ibu doakan aja Mana kamu calonnya? Ya Allah yang maha tahu Saya juga ingin Tapi ada Allah yang ngatur Mungkin hikmahnya Supaya saya bisa berbakti Ke ibu lebih banyak Tidak ada yang bisa Menakdirkan sesuatu Tanpa izin Allah Tidak bisa Tidak bisa Kembalikan ke Allah Ya Tidak bisa